Tadi sempat katanya beberapa karyanya justru lebih dihargai di luar negeri gitu Karena terbukti, buyer's karya-karyanya L ini Ada yang dari Perancis, ada yang dari Amerika, ada yang dari Nairobi ya Afrika, ya kan? Itu pencapaian atau kayak gimana? Ketika karya sudah diperdebatkan tuh, itu justru gue sedih gue-nya Talk slow Kita talk Tapi Mudah Berani beda Yes, kita balik lagi di Talk Slow Kita talk, tapi slow, edisi muda, berani beda Dan Pak Mandika sekarang ada di Jasmine Lounge Grage Grand Business Hotel Cirebon Jadi buat sahabat pilar nih yang mau nyantai-nyantai Yang mau cari makanan enak, yang mau meeting segala macem Ya kan? Bisa datang aja ke sini Ya kan? Kayak Pak Mandiki Mau ngobrol-ngobrol santai sama sosok muda Yang berani beda Karena orang lain mungkin gak kepikiran ngambil ini sebagai profesi, sahabat pilar ya Ada Rafael Arli Apa kabar, El? Alhamdulillah Baik, El Baik, emang-emang Di Art Jakarta Di Art Jakarta? Iya Oke Itu pameran skala nasional atau pameran temen lo atau lo kesana nonton? Itu Art Jakarta tuh art fair terbesar di Indonesia Oke Jadi ya mungkin di Asia atau Indonesia, pokoknya besar Di situ tuh ada galeri dari luar negeri juga Dari Korea, dari Jepang, dari mana-mana gitu ada di situ Berarti karya lo juga dipamerin di sana? Iya Lo menimbang berapa karya berarti? Kemarin tuh ada tujuh berarti Kanvas gue tiga Drawing di kertas tiga Sama toys, ada toys satu Oh, lo juga bikin toys? Iya Oke Itu pameran kayak gitu emang outputnya penjualan? Apa kayak gimana sih? Sekarang dipamerin Canvas iya Toysnya iya Kertasnya iya Outputnya apa sih kalau pamerin kayak gitu? Kemarin soalnya dimintanya gitu Kayak Eh lo pamerin ini ya Sekalian drawing lo juga dibawa Canvas lo dibawa Terus nanti kita bikin toys deh Iya, iya, iya Jadi ada yang laku lah Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Tuh Jadi gitu Buat yang sempat kepikiran segala macem Ini anak muda ya kan Yang lain milih kerja apa gitu Dia malah memilih untuk Menseriusi Jalur yang dia suka Yaitu jalur seni Terutama untuk karya lukisan gitu Iya kan Mungkin lo cerita dulu deh Dari awal Lo sampai akhirnya Bisa suka banget sama gambar Bisa banget suka sama seni Itu awalnya dari mana? Misalnya Dari garis keturunan Nenek lo yang seorang keluar disana Atau kayak gimana? Atau kayak gimana? Gue sih dari kecil ya Kebetulan nyokap tuh sering ngasih Apa sih? Kayak Ya semua lo bisa Lo ngasih gambar Kayak alat olahraga Apa Waktu TK tuh gue digituin Sampai akhirnya Gue senengnya ternyata digambar gitu Terus abis itu SD tuh mulai kayak Lo tau kan? Kayak ada artwork band-band Kayak PB Gaskin Terus kayak monster-monster dulu Nah gue sukanya dari situ gitu Terus abis itu SMP Mulai gambar lagi Lebih giat lagi Nah SMA tuh Pas SMA mulai kayak liat band-band metal Gue gambar setan-setan Anak band-band-band gitu Terus kayak Lalu kan pake teknik Pointillist gitu kan Kayak Ya pake dot Connecting the dot aja gitu Terus abis itu kayak Gue nyesuain sama ketukan drum Band metal gitu Taktaktaktaknya. Iya, dulu tuh sukanya kayak gitu. Terus abis itu pas SMA kelas 3 gitu, kelas 12. Suka graffiti airman. Mulai tuh suka ada warna-barwarna gitu-gitu. Terus pas kuliah baru. Untungnya langsung masuknya kuliahnya ke isi Yogyakarta. Jadi dari SD dulu tuh? TK bahkan? TK sama nyokap gitu. Jadi kan biasanya pengen tahu nih orang tua nih anak nih sebenarnya sukanya apa. Sukanya kemana. Iya kan jadi dikasih banyak tuh banyak segala macem. Iya di profile semuanya terus gue sukanya digambar. Digambar oke SD terus SMP banyak terinfluence dengan karya ilustrasi gitu ya macem-macem gitu ya. Benar benar. Akhirnya pas SMA udah mulai rada tahu nih arahnya kemana. Terus pas ngambil kuliah juga lo waktu itu memutuskan untuk keisi atau emang ada opsi kampus lain? Gue jujur dari SMP ya karena dulu temen-temen gue tuh kayak gue masih SMP kelas 3 gitu. Temen gue kan udah yang kelas 3 SMA bahkan udah kuliah juga gitu. Jadi yang gue tahu dulu kampus ini tuh cuma isi Yogyakarta gitu. Selebihnya gue nggak tahu. Jadi nah baru tahunya pas gue udah kelas 3 mulai nyari-nyari kampus gitu. Terus kayak disini ada disini ada cuman gue search lagi di Google yang emang paling bagus di Asia atau di Indonesia itu ya isi Yogyakarta. Oke nah berarti kan diisi ini lo lebih ngedalamin lagi tuh. Lebih ngedalamin lagi apa yang lo suka itu tadi. Ya kan. Nah si proses pencariannya masih berlanjut nggak sampai akhirnya ada L yang sekarang? Masih kayak di kampus kan kita juga belajar kayak gambar yang seperti orang biasa lihat gitu. Kayak kita gambar bangunan nggak bangunan nggak spesifik bangunan cuman lebih ke suasana terus gambar manusia yang seperti pada umumnya seutuhnya gitu ada juga. Cuman proses pencarian itu akhirnya gue nemu gambar kayak gini ternyata oh ini gue gitu gambar kayak gini nih. Gambar kayak gini yang lo maksudnya ini yang kita pajang nih. Iya yang ini maksudnya ini 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 kayak gaya gue sekarang. Ini gambar kayak gini tuh secara-secara aliran ini ada alirannya nggak atau kayak gini? Ada ada. Ini alirannya apa berarti? Kalau ini kan kalau dulunya tuh kayak aliran tuh ada ekspresionis, ada yang impress, ada yang realis, ada yang apa gitu. Nah gue tuh yang diekspresionis ya gitu kalau dari zaman dulunya gitu. Terus abis itu berkembang jadi neo ekspresionisme yang ada mulai ekspresionis tapi ada figur-figurnya gitu. Terus abis itu berkembang lagi jadi ada naif, jadi ada art root kayak low bro, low art gitu. Terus akhirnya gue karena banyaknya itu akhirnya sesuai ini analisis gembel gue kayak yaudah gaya gue sekarang tuh naif aja, naif dekoratif aja gitu. Oh naif dekoratif, jadi yaudahlah gitu lah kita sebut aja sebagai itu gitu ya. Dan banyak orang yang ini juga kan akhirnya ngenotice lo gitu sebagai seorang pelukis gitu. Karena tadi sempat baca profilingnya, sempat ngobrol-ngobrol juga sebelum kita ini, apa namanya, sebelum kita take ini. Tadi sempat katanya beberapa karyanya justru lebih dihargai di luar negeri gitu. Karena terbukti buyer karya-karyanya L ini ada yang dari Perancis, ada yang dari Amerika, ada yang dari Nairobi ya, Afrika ya kan. Jadi hampir semua benua tuh ada karyanya Rafael gitu ya. Jadi kalau di dunia nih ada lima benua ya kan, di Eropa ada, di Afrika ada, di Asia ada, di Amerika ada cuy. Iya kan? Iya. Itu pencapaian atau kayak gimana versi lo? Iya pencapaian sih sejujurnya. Soalnya gue dulu gak kebayang kan kayak gue bakal ngapain cuman yang ada di bayangan gue, gue bakal hidup dari sini rupa gitu. Selebihnya gimana ya kita jalani aja gitu. Kayak planning gue 30 langkah ke depan, sisanya dari 1 sampai 30-nya tuh ya ngikut jalan aja gitu. Gimana universe membawaku. Tapi ada gak sih godaan-godaan kayak, misalnya lu lagi-lagi berkarya gitu, terus ada orang nyinyir segala macem. Terus lu juga kadang-kadang kan sesuatu yang dilakukan dengan passionate kan, semangat tuh gak selalu 100% gitu. Tiba-tiba ya gue capek lah, gue males lah segala macem, gak dapet inspirasi segala macem. Ada banget. Bahkan nyokap gitu yang ngomong. Justru yang bikin daun tuh pertama nyokap dulu? Gak bikin daun, cuman jadinya kayak ya dulu waktu 2000 berapa, masih semester 3 atau semester 5 gitu. Semester 3. Ya kan gambar kayak gini mungkin asing di orang, di mata orang gitu kan. Kayak nyokap tuh ngomong kenapa sih gak gambar kuda atau lain-lain-lain gitu. Objek-objek yang lebih deket ke kita gitu ya. Nah kayak umumnya lukisan yang ada di rumah-rumah orang tuh kan itu gitu. Iya, iya, iya. Terus mungkin, ya mungkin alhamdulillah nyokap tuh nyari tau juga gitu, apa sih yang ada sekarang tuh gitu. Sampai akhirnya, nyokap kan kebetulan desainer baju juga kan. Sampai akhirnya pas semester 5 atau 6 gitu, malah ngajak oleh. Dek, ibu bikin baju, nanti kamu gambar di baju ibu ya gitu. Oke. Iya, iya, iya. Oh gitu, jadi nyokap tuh sebenernya termasuk yang mengkritik gitu karya-karya di awal. Iya, mengkritik. Sampai ya sempat kayak, udah kamu, gue kan kebetulan kuliahnya agak lama ya, agak nabah biling gitu. Terus abis itu nyokap tuh ngomong, udah kamu ini dulu, kuliah dulu yang bener pameran-pameran. Pamerannya ntar lagi, kuliah dulu beresin. Iya. Kesel disitu kan, maksudnya kayak, ini gue udah ngusahain segininya loh gitu. Cuman ya, ya itu nyokap gitu kan. Mungkin cara nyokap buat ngebangun gue tuh kayak gitu gitu. Jadi ya, yaudah biarin ini terjadi aja dulu gitu. Ya walaupun akhirnya kuliahnya 12 semester sih. Agak lama ya. Aduh, itulah kenapa kayaknya nyokap, ini anak gue sebenernya gimana sih? Iya, jadi pas gue semester berapa ya, semester 10 gitu, mau udah deh kelar sekuliah gitu. Cuman godaannya justru mau pameran tunggal atau kuliah gitu. Ya gue lebih milih karir dulu baru kuliah. Udah semester 10 aja, masih tetap digoda ya. Iya, jadi biar kayak, gue mikirnya biar, yaudah gue lulus di waktu yang tepat gitu, bukan tepat waktu. Itu filosofi yang tidak semua orang berani ya. Karena berargumen dengan orang tua yang tahu lah ya, tahu anaknya tuh harusnya lulusnya tuh kapan gitu. Kayaknya targetnya orang tua segini gitu. Ternyata L punya prinsip katanya, luluslah kuliah di waktu yang tepat, bukan tepat waktu. Ya itu sih, maksudnya privilege yang gue punya tuh nyokap ngebebasin gitu. Kayak dari awal gue bilang mau kuliah seni rupa, yaudah terserah gitu, yang penting tanggung jawab gitu. Dan bentuk tanggung jawab lo atas kepercayaan yang nyokap kasih, kasih tuh apa berarti? Lulus? Ya gue bisa sampai hari ini ada di podcast ini. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab gitu, bahwa yang lo selamanya diperjuangkan, itu bisa membuat lo seperti sekarang. Karya lo dikenal banyak orang, karya lo banyak yang suka, karya lo pernah ditawar, kayaknya gak segini deh. Kayaknya ini ratus ribu deh. Ternyata kan, ya gitu kan. Ternyata setahun itu pernah dapet sampai ratus juta ya? Iya. Dari penjualan karya aja. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya. Nah, itu kan tadi sempat kita obrolin di off-camp juga kan. Ada orang-orang yang menilai, ini sebenarnya gambar apa sih gitu. Terus ada orang yang ngerasa, kayaknya biasa aja nih, gue juga bisa digambar kayak gini. Itu kalau lo gak responnya kayak gimana? Kalau sekarang sih yaudah, biarin aja. Maksudnya gue sekarang mikirnya, iya lo bisa gambar kayak gini. Cuman lo kepikiran gak gambar kayak gini sebelum gue bikin kayak gini gitu. Maksudnya orang gak kepikiran kan sebelumnya mungkin kayak setelah gue bikin ini, orang jadi mikir, gue bisa deh kayaknya gambar itu. Cuman lo pernah mikirin gambar ini sebelum gue bikin ini? Enggak gitu. Cuman, cuman ya akhirnya yaudah mungkin preferensi orang juga beda-beda, gue gak masalah juga sama itu. Iya, iya, iya. Tapi awal-awal kalau misalnya ada yang dalam tanah kutip nyinyir sama karya-karya lo kayak gimana? Sakit gak? Sakit. Cuman kan keren guenya. Kayak gue tuh kadang kalau ada orang nyombong gitu ke gue gitu atau nyinyir atau apa ya wajar gitu. Soalnya gue ya keren aja, jadi orang harus nyombong dulu biar levelnya sama gitu sama gue. Tapi kan lagi-lagi ya, karya seni kan abstrak kan, suka dan gak suka. Bagus menurut orang, itu belum tentu bagus menurut orang lain. Nah itu, cara lo menyikapinya gimana? Cara menyikapinya ya? Ada orang yang menilai lukislan lo sampai puluhan juta, tapi di sisi lain ada yang, ini kayaknya gue juga bisa gambar sendiri gitu. Itu kayak gimana tuh? Ya gue mikirnya kayak itulah, jalan kerja dunia gitu. Kayak kita gak bisa nyenengin semua orang juga gitu. Toh gue juga gak seneng semua orang juga gitu. Iya, iya, iya. Jadi, yaudah biarin mereka dengan pemikiran mereka sendiri buat yang gak suka ya maksudnya. Biarin mereka dengan kepala mereka sendiri ya, ya biarin gue juga dengan kepala gue juga sendiri gitu. Jadi, ya kita punya pendapat masing-masing tentang satu karya gitu kan. Dan justru goals di gue tuh, ketika karya ini tuh jadi sebuah, jadi multi-tafsir gitu. Kayak menurut masnya ini karyanya begini, kayak mas L begitu. Jadi, banyak ketika karya sudah diperdebatkan tuh, itu justru goals di gue-nya gitu. Oh, justru ketika si sebuah karya yang cenderung abstrak dan akhirnya membuat orang mengartikan karya itu dengan pikirannya masing-masing, Itu justru bikin happy tuh. Iya, soalnya kan berarti mereka punya sesuatu yang merilat di merekanya gitu. Soalnya kayak pernah dulu gue ngobrol sama ada salah satu kolektor gitu ya. Dia tuh nanya, ini menurut lo lo tuh lukisannya kayak gimana sih? Terus gue jelasin kan, karena yaudah gue jelasin aja gitu. Terus dia aja tetap teguh pendirian dengan, yaudah kalau menurut lo gini, cuman ini punya artis sendiri di gue-nya gitu. Si kolektor itu? Si pembeli itunya. Oh, oke. Jadi si pembelinya sebenarnya udah punya arti dari apa sebenarnya yang dia lihat gitu. Tapi sebenarnya dia juga pengen tahu nih, sebenarnya yang ngelukis itu maksudnya apa gitu. Dan akhirnya nggak ketemu dan nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa gitu. Indian kan karena, ya itu, gue ngerasa goals di gue-nya tuh ketika karya ini sudah memiliki banyak arti di kepala orang-orang gitu. Jadi, terserah preferensi mereka aja gitu. Ya walaupun gue-nya juga punya pegangan, karya ini maksudnya kayak gini gitu. Oh, oke. Nggak yang semata-mata gue gambar, yaudah gambar aja gitu. Kalau akhirnya bisa nemu sekarang yang lu sebagai naif, naif dekoratif gitu. Lukisan pertama lu masih inget nggak gambar apa yang emang udah di medianya kayak sekarang? Sama bentuknya kayak gini. Dari awal berarti bentukannya udah kayak gini? Iya, dari, kalau di kanvas ya, di kanvas dari awalnya memang udah kayak gini. Bentukannya udah kayak gini? Itu ada filosofinya nggak? Kenapa ada beberapa tokoh yang kalau misalnya ngelihat karya lu itu berulang gitu. Ada beberapa figur yang berulang gitu. Iya, kayak, ini kan karya lama yang masih prototipe gitu. Iya, iya. Kayak kalau sekarang tuh ada, biasanya yang ada, yang biasanya ada di karya gue itu ada figur manusia yang topengnya setengah, terus ada jerapah juga gitu. Terus ada binatang yang mungkin menurut orang itu jerapah, eh dinosaurus atau apa gitu. Itu kayak nggambarin gue aja gitu. Si figur-figur tadi? Si figur-figur tadi tuh gitu. Artinya kalau versi lu? Kalau versi gue ya, maksudnya kayak kalau manusia yang topeng setengah itu kayak, gue tuh kadang suka jadi, suka ngerasa malu gitu kayak, I just want, hilang aja dari dunia gitu. Cuman di sisi lain gue juga banyak bacot gitu. Jadi lu mukanya nggak mau kelihatan ya kan, tapi bacot kemana-mana gitu. Iya, cuman narsis juga gitu. Bahkan di artis statement gue tuh, yang paling, kalimat paling pertama tuh, gue nulisnya, aku adalah orang narsis. Tapi, cuman di sisi lain, kadang ya malu juga gitu. Kadang punya perasaan kayak, oke udah deh, gue di rumah aja deh gitu. Iya, iya, iya. Diam, main ML kayak apa gitu. Pendiam tapi narsis tuh kayak bertolak belakang ya, berkeperbadian ganda. Iya. Itu yang, 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 yang pake topeng tapi setengah tuh. Yang kalau tadi kayak dinosaurus gitu. Kayak jerapah gitu. Jerapah kayak gitu. Kalau jerapah tuh, itu karena dulu ada film hangover, ada hangover. Iya, iya. Terus ada salah satu tokohnya tuh, Alan Garner, dia tuh beli jerapah. Dia hangover terus beli jerapah gitu. Terus abis itu jerapahnya ditaruh di mobil, apa, mobil callback gitu. Iya, iya. Terus dibawa. Terus, kan di highway kan, kayak banyak flavor gitu-gitu. Si jerapahnya kan tinggi. Iya. Lehernya kan. Iya. Terus jerapah itu tuh nabrak flavor. Kepalanya potong. Si potongan kepala ini nabrak ke mobil orang lain, ke kaca mobil orang lain, nancep, oleng. Terus akhirnya, apa, kecelakaan beruntun gara-gara kepala jerapah itu gitu. Terus si Alan Garner kayak, yaudah biasa aja. Ngerasa jerapahnya baik-baik aja gitu. Dari situ sih. Abis itu ya, ya gitu, ada karena Alan Garner itu gitu. Terus kayak, figur-figur lain tuh, ya mungkin kadang orang nganggep itu dinosaurus, atau kayak kodok, atau apa gitu. Cuman, kadang di guenya tuh mikirnya, ya gue ngegambarin ketulusan aja gitu. Kayak, muka mereka tuh innocent dan genuine gitu. Oh, oke. Nah, cuman ya mungkin bentuknya kayak bentuk yang seperti orang lihat, kayak dinosaurus. Kodok, gitu-gitu. Tapi sebenarnya, message yang lo mau sampein tuh kayak gitu. Tapi lagi-lagi, karena ini berupa karya seni, dan akhirnya setiap orang bisa mengartikan karya seni lo, bebas-bebas aja gitu. Kalau misalnya mereka menilai, ini kayaknya dinosaurus, ini kayaknya jerapah kurang nih. Jerapah aja gak kurang nih. Itu gak apa-apa banget tuh. Gak apa-apa. Itu berarti karya pertama lo di semester berapa? Karya pertama malah dari SMA. SMA? SMA tuh udah ada? SMA tuh udah kayak kelas 12 gitu, udah di kanvas gitu. Udah di kanvas? Oke. Tapi selama perjalanan ini kan ketemu sama banyak orang, terinfluence sama banyak orang. Apalagi sekarang udah kayak kita ngakses informasi segampang itu gitu. Itu referensi itu ngaruh ke lo juga? Ngaruh banget. Kayak dulu SMA tuh ada salah satu temen gue yang jadi inspirasi gitu. Terus abis itu pas kuliah gue nemu sosok-sosok lain. Akhirnya gue nemu Basquiat. Ada Jane Michelle Basquiat itu seniman Amerika. Dia tuh nginspirasi gue buat gambar kayak gini gitu. Terus ada momen dimana gue kayak udah capek liat karya dia. Kayak gue pengen ngeluarin apa sih yang ada di dalam diri gue gitu. Gue berhenti liat karya dia kayak 6 bulan gitu. Biar gue nya bisa ngeluarin apa yang gue pengen gitu. Nggak meluluk terdikni dengan karyanya Basquiat. Karena itu kuat banget gitu. Karya dia di kepala gue tuh gitu. Akhirnya abis itu gue berhenti liat karya dia. Gue liat karya-karya yang lain yang ada. Akhirnya ya terjadilah seperti ini gitu. Seperti yang sekarang gitu. Iya, iya, iya. Kalau tadi seperti biasa mejanya kosong di sesi 2 udah ada makanan sama minuman. El tadi dulu pesen apa, El? Apa, pineapple juice. Oh iya, pineapple juice. Kalau Pamdik pesennya blue ocean. Terus kalau yang di tengah ini ada jasmine nachos. Jadi buat yang mau kesini terus mau cobain ini boleh banget. Minum dulu kali El, boleh kali El. Jadi buat sahabat Pilar juga nih yang mau kesini mau cobain ini boleh. Ini namanya blue ocean. Nah, sahabat Pilar. Kalau tadi di sesi pertama, kita sampai di sumber inspirasi gitu. Dari seorang Rafael. Atau biasa dipanggil Ella sebagai seorang pelukis muda asal Cirebon. Yang ternyata lebih terkenal di luar. Di Indonesia juga. Iya, di Indonesia juga. Nah, karya. Sumber inspirasi banyaknya dari mana? Biasanya karya itu kan, kalau lo tadi bilang katanya setiap lukisan tuh punya nama, punya identitasnya, dan lo biasanya sumber inspirasi dari mana? Sumber inspirasi buat ngelukis. Dari kehidupan sehari-hari gue. Contoh? Gue lihat orang di Twitter berantem gitu. Gue jadiin lukisan aja gitu. Karena kadang gue ngerasa, kayaknya bukan kapasitas gue buat bacot di Twitter gitu. Kapasitas gue sebagai seorang visual artis, yaudah gue banyak omongnya di kanvas gitu. Oke, jadi disitu tuh. Kalau dari kehidupan pribadi, kayak masalah percintaan, masalah yang lo rasain selama ini, pernah nggak jadi inspirasi untuk ngelukis gitu? Ada banget. Kayak kenapa airnya gaya gambar gue sekarang yang kenanya ini pun, ya karena kehidupan gue gitu. Kayak misal, kenapa airnya gambarnya kayak anak kecil gitu? Karena gue benci masa kecil gue gitu. Cuman in the end gue berterima kasih juga sama adanya masa kecil yang gue nggak suka itu gitu. Karena ternyata apa yang gue nggak suka tuh ngebawa gue sampai ada hari ini gitu. Jadi cara berterima kasih gue kepada masa kecil yang nggak gue suka itu, dengan menggambar seperti anak kecil. Dan untungnya ternyata connect gitu. Gue-nya juga emang kesini jiwanya gitu. Nah ini kalau yang sekarang lagi ada di sini, ini judulnya apa berarti si karyanya? Nama karyanya? Everyday Sunday. Everyday Sunday. Everyday Sunday. Ini kalau versi lo ya, kalau versi lo ini lukisan yang menceritakan tentang apa? Yang nyeritain ya hari-hari gue semuanya hari minggu ya, jadi libur aja semuanya gitu. Gue cuma pengen main gitu men. Main, main, main gitu. Walaupun kadang ada beberapa orang, ya lah-lah lo udah gede kerja kali gitu kan. Cuman kan ya kerjaan gue main men gitu. Ini judulnya Everyday Sunday gitu ya. Makanya di sini ada kayak orang main skate, terus ada orang kayak apa gitu, tiba-tiba salto gitu. Ya gue ngegambarin kayak ya suka-suka gue aja gitu, kadang hidup. Cuman kadang capek juga terlalu bebas. Ini prosesnya berapa lama? Kalau yang ini ya? Kalau yang ini? Lupa, ini 2022 berat. Udah karya 2 tahun yang lalu ini bikin berapa hari ya? Sehari apa? Dua hari gitu. Tapi rata-rata lo kalau misalnya bikin tuh, dari mulai dapet inspirasi, terus misalnya sampai jadi tuh rata-rata berapa? Atau paling lama berapa gitu? Kalau inspirasi sih kadang gue mikirnya, tiap menit gue mikir gitu. Inspirasi mah ada aja gitu. Paling kalau ngelukis, rata-rata 3 hari atau 2 hari gitu. Tiga hari atau dua hari? Tiga hari atau dua hari? Rata-rata? Iya, soalnya kadang yang setengah jam jadi juga ada gitu. Yang setengah jam jadi juga ada. Itu biasanya kalau lagi cepet banget, karena apa biasanya? Karena... Mood? Iya. Ya mood sebisa mungkin tetap ada gitu ya. Mungkin karena lagi... Burn out, lagi deep down, lagi depresi aja kali. Justru semakin burn out, semakin depresan itu, semakin cepet juga berhasil. Kayak gue pernah 13 jam gak berhenti ngelukis gitu. Ah, berapa biji? Satu. Oh, satu doang? Tapi karena emang lagi ada masalah, malah produktif lu ya? Iya. Jadi hidup lu sebaiknya ada masalah terus? Ya sebisa mungkin jangan ya, tapi main ada masalah terus. Oke, depresinya kenapa waktu itu yang 13 jam lu ngegambar gak berhenti-berhenti? Gak tau, kayak kadang gue bisa tiba-tiba sesedih itu aja gitu, kemarin-kemarin gitu. Mungkin karena banyak masalah yang akhirnya gue gak keluarin, jadi biarin air mata ini ada karena tanpa alasan aja gitu. Tapi lu ngelukisnya sambil nangis berarti? Enggak. Oh, enggak. Gak tau gue gak bisa nangis sampai hari ini. Gak bisa nangis, tapi lu mencurahkannya lewat si lukisan. Sampai hari ini gue tuh pengen, sampai kadang mikir gue pengen beli deh nangis gitu. Karena lu aja gak bisa nangis? Karena gue gak bisa nangis sama sekali gitu. Obat tetes mata gimana? Soalnya kan kadang kalau nangis kan rilis ya, maksudnya apa yang ada di dada tuh bisa keluar gitu. Dari air mata tuh bisa keluar. Nah gue tuh gak bisa itu gitu. Oke. Termasuk kalau misalnya ada momen sedih gitu, gak ngaru? Iya, gak bisa, gak ngaru. Gak ngaru? Gak ngaru. Oke. Sampai kadang gue mikir ini, apa yang salah gitu. Cuman yaudah biarin jadi misteri aja. Iya, iya, iya. Oke. Itu kan gue ngapain tentang karya yang ini ya. Tapi kalau misalnya tadi lu bilang katanya, ada periode lu sampai ngelukis 13 jam. Apakah lu udah ngejadiin ini sebagai kerjaan? Atau kayak gimana? Iya, dibilang kerjaan ya, iya biar gue-nya juga gak yang sosohan, ah gue gak mutah gitu. Ya apaan? Udah gitu, ini duplo gitu. Jadi yaudah. Kayak gue bangun tidur, misal kemarin-kemarin tuh biasanya gue bangun tidur, terus cuci muka, sarapan, terus ke gym, terus beres gym gue makan, baru ngelukis sampai sore, sampai malam, habis itu udah menemel, tidur. Udah yang repetition aja kayak gitu aktivitasnya. Oke, jadi sebenernya karena udah dibikin, oh ini kerjaan gitu. Gue harus tanggung jawab sama apa yang udah gue cintai gitu ya. Jadi ibarat lo udah sayang sama orang, lo udah cinta sama orang, gak mungkin lo sia-siain gara-gara mood lo gak ada gitu kan. Sesimpel gue tanggung jawab sama label di Instagram gue artis. Jadi di Instagram udah ditulis artis, seniman, jangan sampai lo tidak bertanggung jawab sebagai artis dan seniman yang tidak punya karya karena nunggu mood. Ini kayak, ya elah mood mah kapan aja juga ada gitu kalau sekarang. Ya mungkin karena emang udah sering juga ngelukis, jadi mood tuh udah gak ngaruh lagi gitu. Di gue-nya. Tapi di awal-awal berarti kayak gitu dong? Awal-awal gitu. Cuman kan gue-nya kuliah. Kuliah seni kan emang dituntut tiap minggu harus ada satu lukisan kan? Oh iya, 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 iya. Berarti kalau misalnya di jumlah dari awal-awal kuliah, lo lukisan udah berapa ratus? Gak tau. Ratusan kan berarti? Ratusan karya kan? Ratusan karya. Kayak tugas kampus aja dua semester seribu lembar gitu. Seribu lembar kan? Seribu lembar yang di ACC, yang gak di ACC ada juga. Jadi udah banyak banget lo gambar lo. Iya kan? Dan apa namanya? Dari sekian banyak karya yang pernah lo bikin, ada gak sih yang sampai sayang banget gitu? Ada yang udah nawar, gak lucu. Gak sih kalau kayak gitu. Cuman paling ada yang emang... Masterpiece banget gitu. Ini kayaknya karya gue banget gitu. Kayak gitu. TH gue kan kemarin tugas akhir tuh judulnya Depresi sebagai ide penciptaan kan? Ide penciptaan seni lukis gitu. Iya ada beberapa karya yang emang bikinnya tuh... Kayak jadi ngerasa emosi banget gitu. Ada yang kayak gitu. Dan sekarang karyanya masih ada di rumah? Karyanya masih ada di rumah. Gue kan di Jogja ada di studio gitu. Oh oke. Nah kalau kayak gitu-gitu kan berarti emang lo udah sayang banget sama si karyanya. Iya mungkin ya. Tapi kan lo bilang juga kan. Katanya kalau ini udah dijadiin kerjaan, berarti kan dia harus lo punya penghasilan dari sini. Iya kan? Ya mungkin. Kayaknya kan karya gue banyak. Bisa yang lain. Belilah yang lain. Nah. Ai kacamata sampe lepas tuh kan. Ngomongin tentang karyanya kayak gitu. Apa namanya si proses ini kan. Tadi lo pameran misalnya. Lo pameran pernah dimana aja? Ikut pameran. Pameran di Indo. Indonesia. Oke. Jadi Jogja, di Jakarta, di mana gitu. Terus di Filipin, di Manila, di Perancis, di US. Thailand. Thailand, ya Thailand. Oke. Terus Taiwan. Iya. Itu sih. Itu beberapa pameran yang pernah lo ikuti. Itu yang collab tuh. Iya. Sementara kalau yang... Pameran tunggal. Tunggal? Di Cerbon sama di Jogja ya di Indonesia. Oke. Cerbon sama di Jogja. Cerbon sama di Jogja. Nah, itu kan pameran tuh. Sementara kan tadi lo bilang ini udah jadi kerjaan. Berarti lo harus punya penghasilan. Nah, berarti kan selama ini lo juga ngejual karya-karya loh. Iya. Dijual. Nah, harga lukisan itu, yang bikinan lo, itu sekitaran berapa? Ini dispil aja gak apa-apa. Lo pernah ngejual paling tinggi berapa gitu? Paling murah berapa gitu? Gitu aja deh. Yaudah, paling tinggi dua digit, paling murah satu digit. Susah deh ya kayak gini-gini nih. Berarti gini deh. Yang paling tinggi itu puluhan ya. Iya. Yang tinggi itu puluhan. Iya. Yang paling murah itu berarti dikisaran jutaan. Iya. Jutaan. Kayak gitu tuh. Bayangan ya. Silahkan dibayangin aja berapa tuh. Soalnya dia tadi sempat diser di awal juga kan. Katanya setahun itu, lo pernah dapet sekitar ratusan juta. Dari ngejual karya-karya lo. Iya. Iya. Itu karena diserung hitung. Yang diserung hitung waktu itu siapa? Nyokap. Nyokap? Nyokap bilangnya kayak gimana? Soalnya nyokap kan, ya dia bisnis juga akhirnya gitu. Katanya kalau bisnis yang baik tuh ya dihitung. Kamu setiap tahun tuh pendapatannya berapa gitu. Kayak biar nanti ada evaluasi, bla 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 gitu. Ya secara bisnis kan gitu baiknya. Akhirnya gue hitung kayak bulan ini. Eh dari sini berapa dari sini. Gitu-gitu. Kayak dihitung aja gitu. Nah yang paling berkesan kan tadi ada yang sampai kejual ke US, ada yang kejual ke Perancis, ada yang kejual ke Nairobi gitu, ke Kenya. Itu prosesnya gimana sih kalau misalnya orang-orang sampai nge-notice karya-karya lo gitu. Nge-notice karya-karya lo gitu. Yang pertama proses doa dulu ya. Iya. Benar. Berikhtiar dan berdoa nih juga harus. Iya, harus. Karena kadang ada faktor X yang emang gak bisa dijelasin, yang bisa diupayainya tuh pake doa. Iya, 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 iya. Iya, terus ya karena Instagram sekarang kan udah worldwide ya. Kita pake hashtag atau pake apa tuh, kita ada di Cerbon sekarang kan orang bisa liat dimanapun itu gitu. Kayak mungkin entah gue-nya yang nge-reach mereka duluan atau mereka yang nge-reach gue duluan kan, sekarang bisa dari mana aja gitu. Iya, iya. Mereka, mereka nge-DM dulu lo atau kayak gimana biasanya? Ada juga yang nge-DM duluan gitu. Nge-DM kayak, halo karya ini apakah masih ada? P, bang, P, bang gitu ya. P, Sherlock, bang. P, bang, Sherlock, bang, Sherlock, bang. Terus transaksi segala macem, gue tetap kebayang sih, mereka pilih karya. Oke, terus lo berarti packing segala macem tuh? Iya. Lo kirim ke sana gitu? Iya. Mereka payment? Mereka payment, bayar ongkirnya, bayar apanya gitu-gitu. Pake US dollar berarti kan? Iya, biar satu pintu aja, satu mata uang aja pake US dollar. Pake US dollar. Oh, oke. Jadi kurang lebih gitu tuh proses penjualan sebuah karya seni. Soalnya gue kagak kebayang aja gitu. Ada orang yang beli karya anak Cirebon gitu, anak muda Cirebon dari US, dari Kenya, dari Perancis. Gue bingung itu cara transaksinya gimana? Apa ada situs khusus gitu? Kayak misalnya orang punya galerinya gitu, kayak ada marketplace khusus untuk galeri seni kayak gitu. Ternyata ya Instagram pun bisa mereka bikin transaksi gitu. Sekarang kan hari ini kan Instagram kayak udah personal branding masing-masing aja gitu. Kayak apa yang lo lakuin ya ada di Instagram gitu sekarang kan. Kecuali kalau mungkin emang lo kerja naik to five ya Instagram lo biasanya postingannya nol gitu. Lebih banyak story dan story pun itu juga. Story-nya juga di second account. Yang kesinggung siapa? Cuman kalau emang kita ngelakuin sesuatu, gampangnya kayak kerja kreatif gitu. Ya ada di Instagram aja gitu. Oke. Kayak udah jadi personal branding. Waktu jaman NFT lo ikutan nggak? Sempat ikut. Sempat ikut? Sempat bikin NFT juga? Sempat. Sempat nyentuh angka berapa tuh? Sempat dapet duit juga dong. Dan NFT? Iya. Seriusan? Berapa? Ya mayan lo bisa bayar kampus. Wih. Tapi kalau lo menyikapi karya-karya digital kayak NFT itu gimana? Ya lucu aja kayaknya gue jualan JPG gitu. Iya kan gitu kan? Iya kan? Ada orang yang jualan foto-fotonya sendiri. Iya kan kayak gitu? Cuman ya mungkin karena hari itu kan NFT kan booming 2020 ya. Jadi massive banget gitu. Ya mungkin karena orang bingung mau ngeluarin uang kemana gitu. Iya ya. Sementara toko-toko banyak yang tutup. Orang dipaksa harus online semuanya. Sedangkan mungkin yang mereka harus keluarin tuh lebih dari itu gitu. Iya. Ya jadi beli aja JPG gitu. Iya cuy. Zaman-zaman NFT tuh reda-reda aneh juga sih. Orang-orang beli karya JPG cuy. Nyari hiburan juga mungkin kan gabut gitu di rumah. Ngapain ya. Ah gue beli nih bagus nih. Ah kirim JPG. Tapi di NFT kan emang ada kayak hak ciptanya, ada apanya. Udah terstruktur lagi. Langsung kemilikin sama si pembelinya kan? Udah kelihatan ini nih punya siapa, ini dibikin sama siapa gitu. Tapi kan langsung terjun tuh. Langsung terjun ya kan? Nah tadi sempat kita potong di karya-karya seni digital. The real human artist versus AI. Eh lu sebagai seniman resah gak sih sama si AI itu? Atau kayak gimana? Atau itu perkembangan teknologi aja? Iya perkembangan teknologi aja. Toh gue mikirnya tiap karya tuh punya rumahnya masing-masing gitu. Jadi sekalipun ada kayak gitu-kaya gitu ya mungkin ngaruh. Tapi kayak yaudahlah gitu biarin aja gitu. Biarin aja gitu ya. Walaupun ada beberapa profesi yang konon kabarnya terancam sama kehadiran AI gitu. Iya. Ya itu. Selama belum efek banget di guenya sih yaudah. Kayak pepatahnya tuh kan kayak kita gak bisa ngontrol laut. Yang bisa kita kontrol ada kapal kita sendiri. Idi sedap. Iya iya iya. Tapi balik lagi. Setiap karya lu bilang ada rumahnya masing-masing gitu. Dan lu juga kan pernah bikin pameran di Cirebon gitu. Sebagai rumah tempat lu lahir gitu segala macem. Waktu itu proses-prosesnya gimana? Waktu bikin pameran di Cirebon? Sesimpel itukah? Enggak konflik. Konflik gimana? Iya kayak gue udah ngupayain gitu untuk ya dibantuin sama Mas El juga gitu. Untuk nemu tempatnya sampai akhirnya hamin tiga acara. Hmin tiga apa hamin dua gitu. Itu dibatalin tempatnya gak bisa dipakai. Waktu itu alasan si punya tempat apa katanya? Enggak tau. Enggak ada alasan kayak iya maaf ini gak bisa dipakai. Ada yang udah ini duluan. Lupa lupa. Udah gak enak soalnya jadi dilupain aja. Itu tahun berapa sih? 2021. 2021. Lu bikin pameran tunggal di Cirebon? Iya. Oke. Tapi akhirnya jadi kan pameran tunggalnya? Tapi akhirnya jadi di tempat lain jadi. Akhirnya jadi di tempat lain. Nah kalau itu kan gitu. Cirebon itu berarti kurang support sama seniman? Atau kayak gimana kalau versi lo? Yang lo rasain sendiri waktu itu? Ya kurang disupport berarti. Karena minta gitu dibatalin kan. Itulah kenapa lo milih stay di Jogja. Karena ekosistem seni di sana lebih bagus atau kayak gimana? Iya karena di sana kan emang akhirnya banyak penggiatnya juga gitu. Banyak ya teman-teman gue juga sama pelukis juga gitu. Sama-sama ngelukis juga. Sedangkan kalau di sini kan teman-teman gue tuh ya di musik. Atau kerja seperti pada umumnya gitu. Ya jadi ketika pulang ke sini sekedar main aja gitu. Jangan jarang banget ke sini untuk berkesenian gitu. Soalnya ya kayak cat, kanvas kan ada di sana juga gitu. Jadi barang-barang lo yang berkaitan sama seni tuh lebih banyak di Jogja? Iya sekarang udah di sana semua. Udah di sana semua? Di Cirebon tuh hampir gana? Di Cirebon bawa kayak cuman sketchbook gitu. Sama pensil aja udah. Sama pensil aja. Tapi menurut lo kenapa sih ekosistem seni di Jogja? Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan ekosistem seni yang ada di Cirebon. Padahal Cirebon juga secara kultur itu punya sejarah seni yang panjang sekali. Kita punya batik segala macem yang itu juga kan karya seni rupa gitu. Ya mungkin karena sesimpel di Cirebon gak ada kampus seni gitu. Itu adanya, ya ada di cafe, di cafe kampus di Cirebon ada di cafe. Cuman gak yang terlalu gimana banget gitu loh. Jadi mungkin pikirannya ya di luar Cirebon aja gitu. Apa karena di Cirebon juga si yang mengklaim gue sebagai pelukis akhirnya jarang banget yang ngumpul gitu? Atau kayak gimana? Karena mungkin itu juga Cirebon banyak. Orang Cirebonnya kadang mengkerdilkan kotanya sendiri gitu kayak. Kayaknya disini mah susah ya gini-gini. Padahal kan belum dicoba gitu. Oh ada faktor itu juga kayaknya. Ada faktor itu ya juga. Dan lu juga termasuk dong? Enggak juga gue bikin kok pameran tunggal di Cirebon. Oh iya benar. Tapi lu mau milih stay di Jogja? Karena emang terbentuknya akhirnya di sana. Soalnya kan gue kuliahnya di sana. Oh iya. Bukan karena lu meragukan potensi Cirebon? Cuman karena akhirnya banyak orang yang mengkerdilkan kotanya sendiri itu jadinya gue jadi meragukan juga gitu. Apakah disini bisa? Oke. Tapi respon selama ini kalau misalnya di Cirebon kayak gimana sih? Atas karya-karya lu gitu. Sama orang-orang Cirebon yang lu kenal. Lu bersentuhan sama banyak orang di Cirebon misalnya. Ya kalau sekarang sih responnya baik ya kebetulan gitu. Karena orang sekarang liatnya uangnya. Jadi karena lu udah punya banyak duit dong gitu. Kalau dulu soalnya beda men. Kayak lu kenapa sih gambar gitu? Gambar apa kek? Atau kayak gue mau pameran tunggal tuh. Apa sih sosokan pameran tunggal lagi? Kenapa gak organ tunggal aja gitu? Ya emang kenapa? Gitu paling ya ada dua perbedaan lah ketika dulu sama sekarang gitu. Kalau dulu ya dulu ada juga yang nerima gue ngenutup itu gitu. Gak semuanya nganggep aneh gak semuanya nganggep apa-apa ada juga yang nerima gitu. Jadi keputusan-keputusan berani lu untuk ngambil sesuatu yang beda yaitu jalur seni sebagai sumber penghidupan lu sebagai hal yang lu suka kemudian menghasilkan uang itu sekarang udah terbayar. Lu mengklaim bisa gak sih kalau sekarang gue udah sukses nih dalam tanah kutip ya. Karya-karya gue udah dinotis banyak orang. Karya gue udah dinilai dengan harga yang juga lumayan gitu. Lu bisa mengklaim gak sih kalau keputusan berani dan beda waktu itu udah bisa menghidupi lu sekarang? Ya untuk di sisi bersyukur sih ya gue udah bisa klaim itu gitu. Maksudnya gue alhamdulillah aja udah bisa sampai di titik ini gitu. Walaupun ya mungkin teman-teman gue juga banyak yang lebih-lebih juga gitu. Cuman gue coba buat being present aja gitu apa yang gue punya hari ini ya gue syukurnya hari ini aja gitu. Walaupun ya itu kadang banyak kok di luar juga yang lebih keren gitu lebih apa gitu. Tapi kan ya itu balik lagi standar orang kan beda-beda. Tapi kalau misalnya lu ngeliat lu diri sendiri gitu. Seenggaknya lu bisa beli apa yang lu pengen. Lu bisa ngasih orang tua dari apa yang lu hasilkan itu udah cukup kan. Udah cukup banget udah alhamdulillah banget gitu. Udah lumayan lah ya. Lumayan gitu. Si ratusan juta itu habis buat apa? Beli kaos man. Beli kaos man lu. Kayak dulu tuh kayak pas itu tuh gue ngebeli masa kecil gue yang gak bisa gue beli aja gitu. Oh jadi pas lu punya uang sebanyak itu dari hasil kalnya lu. Lu ngincer barang dan waktu kecil lu gak bisa beli gitu. Karena lu waktu itu gak ada duit ya. Iya. Lu beli. Gue lakuin diaya pada saat itu kayak dulu gue suka banget keluar kota gitu teman-teman. Gue suka ke luar kota cuman karena keterbatasan finansial ya akhirnya gue gak bisa ikut mereka gitu. Nah sekarang ketika udah kayak gini tuh ya gue bisa tiba-tiba ada di Bandung, tiba-tiba di Jakarta gitu. Oh tiba-tiba ada di mana gitu. Tiba-tiba. Tiba-tiba gitu. Iya 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 iya. Jalan-jalan. Jalan-jalan aja kayak kalau di IG tuh kontennya bangun tidur ya. Iya iya iya. Tapi di Bandung gitu. Ini sedap, 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 sedap. Balas denam tipis-tipis. Cuman ternyata itu salah men. Gue gak apa-apa ya? Salah tuh yang juga? Salahnya karena ternyata itu pemborosan ya. Termasuk black house bed yang mahal-mahal itu. Iya iya kayak 500. Iya. Kayak ini achievement yang paling gede yang pernah gue rasain tuh gue pernah ada datang ke salah satu brand di mall gitu. Terus gue liat kaos ada warna hitam atau putih. Gue tanya temen gue kayak ini bagus yang mana ya hitam atau putih. Ya menurut gue sih putih L katanya. Ah enggak beli dua aja gitu. Mantap. Mantap. Udah punya duit sendiri. Dan itu dari hasil karya yang gue sukai. Iya kan. Dia ngelakuin apa yang dia suka. Dia beli apa yang dia suka. Dan gak usah ngeliat harganya. Lu suka hitam apa putih? Dua-duanya coy. Dibeli. Mantap gak tuh? Itu kaos bed apa? The Beetle. Led Zeppelin. Terus gue beli Dinosaur JR. Terus beli Paramore juga pasti gitu. Iya iya. Karena lu suka sama-sama banget sama Heli Williams ya? Suka Heli. Dulu di SMA tuh gue suka Beetle sama Paramore. Oh oke. Jadi mimpi-mimpi lu lu beli gitu waktu itu. Yang lu pengenin segala macem. Lu suka sama John Lennon juga? Suka tapi benci. Suka tapi benci gimana? Iya dia banyak omong. Kan lu juga gitu? Iya itu. Makanya sama. Kadang-kadang orang yang kita suka itu bisa menginspirasi lah. Bisa menginspirasi. Tapi terus juga dia bucin kan sama Yoko Ono. Iya. Terus lu juga bucin? Gak punya pacar tapi gak. Iya iya gitu. Iya 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 iya. Tapi kan mungkin banyak hal juga yang tadi lu sebutin di awal gitu. Lu ngelukis di kertas, lu ngelukis di kanvas, lu juga bikin merchandise sendiri, lu juga bikin action figure atau apa sih yang lu bilang tadi? Toys. Oh toys juga kan? Iya semacam action figure gitu. Itu berarti kalau misalnya si itu berarti masing-masing tuh ada harganya? Ada? Apakah sama hal lukisannya? Itu kan maksudnya kalau toys kan kita bisa cetak banyak gitu. Iya. Dan ya walaupun akhirnya kayak pewarnanya tuh ya cuman itu doang karena gue ngerasanya itu gak bisa sama-sama kayak yang lainnya tiap gue bikin pasti beda gitu. Iya. Cuman ya itu. Enggak beda lah harganya sama yang lukisan gitu. Oh iya soalnya kan gini, sekarang kan kalau ngomongin tentang ilustrator gitu, ilustrator yang akhirnya karyanya dinotis sama dunia, itu kan sekarang Labubu kan. Labubu itu kan karya Kasing Nung yang sebenarnya dia juga awalnya seorang ilustrator bikin gambar, bikin art gitu. Tapi kemudian jadi action figure yang akhirnya viral gitu. Kalau lu sendiri, si goalsnya sendiri kalau lu bikin karya itu apa sih sebenarnya? Kayak misalnya tadi, tiba-tiba lu bikin t-shirt, bikin merchandise gitu ya. Terus lu bikin apa namanya toys kayak gitu. Goalsnya ya gue bisa nyurahin isi hati gue gitu kayak gue pengen ngomong ini, gue ngerasain ini, gue ini. Akhirnya tuh yaudah gue pengen ngelukis aja gitu. Udah abis itu kadang gue mikir ketika gue ngelukis yaudah gue enjoy aja ngelukis gitu. Setelah lukisan ini jadi, gue baru pikirin tuh karena ini mau diapain ya, mau dijadiin apa ya, mau dikemanain ya, either itu dijual atau dipamerin atau apa gitu-gitu. Ketika bikinnya sih yaudah enjoy di karnasasnya aja gitu. Oke. Jadi goalsnya dipikirin setelah jadi lukisannya. Goalsnya dipikirin pas udah jadi. Tapi kalau pelukis kayak lu punya ini nggak sih? Kayak misalnya kan pecipta lagu nih, kadang-kadang ada gitu. Mereka kan seniman, tapi ada yang by order gitu. Lu sebagai seniman termasuk yang kayak gitu nggak? Lu akan menerima sebuah order nggak dari orang untuk bikin sesuatu? Kemarin sih sempat ada ya kayak commission work gitu. Dia bilang mau karya. Dia pesannya nggak minta gimana-gimana, cuma pesan ukurannya segini. Ya selebihnya terserah gue gitu. Ya tetep suka-suka juga. Tapi tetep ya ego si senimannya ada gitu? Ada. Makanya gue tanya kan ini gimana ya? Udah mas, yang penting ukurannya segini aja. Sisanya ya terserah masnya aja katanya. Kan ada orang juga tuh kayak misalnya seniman Anu gitu. Collab sama brand Anu bikin t-shirt gitu. Itu kan berarti mereka by order kan? Iya, ya disatuin antar dua kepala lah. Ya brand punya kepalanya juga gitu. Siniman pun punya kepalanya. Gimana caranya nyatuin kan itu seninya gitu. C gitu. Iya, iya, iya. Jadi nggak nyatuin dua ide yang masing-masing punya ide ini, itu justru seninya di situ. Iya, gimana kita mengkolaborasikan apa yang ada di kepala masing-masing aja gitu. Dijadikan satunya tuh gimana caranya gitu. Oke, iya, 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 iya. Nah, lu juga kan sempat lu shuffle, lu sempat grafiti, lu sempat gelukis juga. Dari sekian proses perjalanan itu sampai lu sekarang, udahlah gue ninggalin shuffle gitu. Ah, gue udah nggak grafiti lagi deh gitu. Itu kebetulanannya berat nggak? Atau yaudah itu perjalanan aja. Gue dulu fun-fun aja graffiti, fun-fun aja shuffle gitu. Perjalanan aja sih kayak ninggalin nggak gue masih grafiti. Cuman shuffle kebetulan nggak ya. Karena kayaknya sudah tidak kuat ya. Kemarin gue main mini soccer aja, semelambung nge naik. Terlalu pemakan sih. Iya, iya, iya. Apalagi shuffle gitu ya. Iya, apalagi shuffle yang se-energik itu gitu. Ternyata saya tidak sepetakalan dulu gitu. Ada faktor, ada faktor juga ya. Usia 20-an ini usaha yang sedang ya. Iya, gue udah kayak mempersiapkan 10 tahun ke depan gue bakal gimana gitu. Biar nggak terlalu jompo lah gitu. Jadi dari sekarang disiapin gitu. Sebenernya gue males nanya. Cuman dia kekeh, dia minta nanya. Lu ada pengalaman sempat koma kan? Oh iya, ada. Itu gimana? Iya, kecelakaan aja terus. Abis itu koma diserang geng serius ya, sejujurnya. Waktu itu? Iya. Tahun berapa tuh? Dari berapa ya? 2014 gitu apa? 2014 ya kayaknya. Lu lagi jalan malam? Iya, mau makan. Terus? Terus nggak tahu. Kan kayak geger otak ringan gitu. Gue nggak ingat sama sekali. Waktu itu? Berapa hari? Di rumah sakitnya? Lupa. Seinget gue sih 11 ya di rumah sakitnya. 11 hari? Komanya 3 hari. 3 hari? Cuman setelah 3 hari tuh gue sadar, nggak sadar, sadar, nggak sadar gitu. Cuman lepas dari koma gitu. Setelah 3 hari tuh. Oke. Dan itu sangat berdampak gitu sama lu sekarang. Terasa takut atau trauma? Enggak. Trauma sempat kayak awal-awal keluar rumah sakit kalau denger suara motor gede, kayak kenceng gitu, takut gitu. Cuman ya masih hidup sama trauma terus gitu. Yaudah abis itu gue tiap jam 2 malam keluar jalan-jalan gitu naik motor sendirian. Untuk ngelawan si traumanya? Untuk ngelawan itu gitu. Karena ganggu ya kalau trauma gitu tuh dikit-dikit, hih, udah minggir, minggir, minggir gitu. Karena takut? Takut. Padahal gue nggak ingat kejadiannya kayak gimana. Cuman ya mungkin memori gue ada kesitu gitu. Ada nyugis kesitu. Akhirnya yaudah tiap malam gue keluar sendirian. Atau sama temen berdua jalan-jalan sampai pagi, udah. Berdua jalan-jalan, naik motor gitu sampai pagi, bawa alat nggak? Enggak. Alat lukis maksudnya. Alat lukis. Alat lukis. Sama tau kan inspirasi jam 2 malam ada aja sih. Bisa aja jam 2 malam ngelukis ya kan. Nggak masalah. Orang setengah jam jadi, setengah tiga selesai tidur. Nggak masalah kan. Tapi buat yang muda gitu, yang udah mulai nemuin passionnya. Kalau versi lo sarannya kayak gimana? Terusin aja selama belum ngeganggu gitu. Kok ngeganggu ya? Enggak, maksudnya. Kan lo juga sempat tadi kan dikritik sama nyokap lo langsung gitu. Di pertanyakan gambarnya kenapa gini gitu. Ya selama yakin sama apa yang lo lakuin dan lo tau tujuannya apa. Ya tujuan nggak perlu tau sekarang deh. Maksudnya lo tau, at least lo punya influence, yang nge-influence lo siapa gitu. Lo punya role model, kajar aja at least sampai situ gitu. Dan sesuatu yang diupayakan tuh nggak akan menghienati cara. Iya. Pokoknya itu pantas untuk diperjuangkan sangat, sangat, sangat worthit untuk diperjuangkan gitu. Oke. Tapi golf lo sebagai seorang seniman nih, dari titik sekarang ke next itu lo mau apa yang paling deket? Gue pengen pameran tunggal lagi gitu kalau bisa tahun depan gitu. Di Cirebon? Eh nggak, ya terserah di mana. Yang penting pameran tunggal? Hmm, cuman gue pengen sih sama galeri gitu. Punya galeri sendiri? Hmm, maksudnya kayak udah yang ngurusnya tuh galeri gitu. Gue cuma bikin karya dan ngurus yang lain-lainnya. Selebihnya ya ada kerjasama sama galeri lah. Oke, seenggaknya punya kerjasama sama galeri. Soalnya sebelum-sebelumnya kan kayak di 2021 gue bikin pameran tunggal, 2022 gue bikin pameran tunggal kan itu beneran kerja sendiri kan gitu. Ya dibantuin temen-temen juga gitu. Cuman pengennya tuh tahun depan udah yang beneran yaudah sama galeri aja gitu kerjasamanya. Mudah-mudahan lah ya. Karya-karya lo terus berkembang. Amin. Yang respect sama lo makin banyak. Amin. Respect dalam artian L adalah membeli. Enggak lah ya. Enggak harus selalu beli lah. Enggak harus selalu beli ya. Bilang bahwa oh ini karya yang bisa diartikan dengan masing-masing ekspresi orang yang beda-beda tadi juga. Katanya juga gak apa-apa banget ya. Oh banget maksudnya seneng aja gitu ketika orang oh ini menurut saya ini ini ini. Iya oke gitu gak apa-apa. Kalau yang ngeritik gimana? Yang ngeritik paling oh ini gambarnya mirip ini, mirip ini, mirip ini gitu. Ya gak apa-apa juga emang hari ini banyak yang mirip ya wajar gitu. Dan mungkin gue kadang kalau lagi bete gitu ya. Ya kan referensi lo cuma sampai situ sih gitu. Itu kalau udah males banget. Kalau udah males banget. Kalau udah males banget ya. Jadi apapun yang dijalanin. Iya kan. Apapun yang dilakukan gitu selama itu positif. Baik punya role model yang juga jelas gitu. Itu kalau misalnya pun toh gagal juga gak apa-apa. Karena ya itu bagian dari perjalanan hidup kan. Iya toh gagal juga dunia gak berhenti men. Kayak gue pernah tuh ngerasa chaos banget gitu. Lagi chaos lah gitu. Terus gue makan. Keluar tempat makan tuh jalanan udah rame orang ngejar passionnya masing-masing. Sedangkan gue yang masih ngerasa terperuk tuh kayak gue ngapain sih gitu. Dunia tuh gak bisa berhenti gitu. Walaupun kita lagi sedih gitu. Jadi ya jalan aja gitu. Jalan aja. Jadi buat yang sekarang lagi punya jalannya masing-masing. Terusin jalannya sampai nemu jalan terbaik dalam hidupnya. Soalnya sampai akhirnya kayak oh Tuhan tuh ternyata ngasih gue ini nih untuk ini ya gitu. Soalnya kan emang kadang kalau mau ke Bandung harus belok kanan dulu, belok kiri dulu atau nyungsep dulu gitu. Ban kempes dulu ya kan. Ban kempes dulu, bensinnya habis dulu gitu ya. At least akhirnya nyampe ke situ juga gitu. Walaupun jalannya mungkin terjal gitu. Iya. Jalannya terjal, jalannya beda-beda. Gak apa-apa banget sahabat pilar itu bagian dari progres gitu. Seperti lukisan yang progresnya kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang bisa lama, kadang-kadang dinilai orang lain begini, kadang-kadang dihargai sampai puluhan juta. Itu perjalanan. Gimana setiap orang punya value-nya masing-masing, setiap orang punya nilainya masing-masing, dan nilai itu yang biasanya akan diambil sama anak muda yang berani beda. Seperti Oktober di Pilar Radio, muda, berani beda. Pamdiknya pamit, dari Talk Slow, kita talk, tapi slow. Just keep on your favorite channel and stay gems. Talk Slow, kita talk, tapi slow. Mudah, berani beda. Adih, berani beda. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.